Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas mengenai dari aplikasi Pinjaman online dari Petir Uang Pinjaman Uang Oke buat tonton ya mungkin kalian masih bertanya Apakah aplikasi dari Petir Uang Pinjaman Uang ini adalah aplikasi yang sudah tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Atau bisa kita sebut aplikasi yang aman Ataukah sebaliknya bang Jadi disini saya simpulkan Buat kalian yang mungkin melakukan pengajuan di aplikasi Petir Uang Pinjaman Uang ini Ini adalah salah satu aplikasi yang belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi harap diperhatikan dan hati-hati buat kalian ingin melakukan pengajuan Ataupun buat teman-teman yang mungkin sudah berhasil melakukan pencairan di aplikasi Petir Uang ini Nanti kita akan kasih tips dan stepnya ya untuk mengatasi Mungkin jika kalian sudah terlanjur melakukan pengajuan Ya kita lihat terlebih dulu dan akan masuk lihat di halaman utama dari aplikasi Petir Uang Dan disini sudah saya simpulkan aplikasi ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi harap hati-hati buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pengajuan Dan buat kalian khusus buat teman-teman yang ingin melakukan pengajuan Saran saya jangan menggunakan ponsel yang utama Namun gunakan saja ponsel yang lainnya Artinya ponsel yang utama yang kalian gunakan untuk bekerja Ataupun beraktifitas yang lainnya Untuk berhubungan dengan kerabat, teman, saudara, ataupun dengan keluarga Saran saya jangan menggunakan ponsel yang itu Jika kalian ingin melakukan pengajuan di aplikasi Petir Uang dari pinjaman uang ini Ya karena seperti ini Mengapa saya sarankan buat teman-teman yang mungkin melakukan pengajuan Gunakan ponsel yang lain Karena aplikasi dari Petir Uang ini Oke mereka dapat melihat beberapa informasi yang ada pada ponsel Android yang kalian gunakan ya Oke ini saya menggunakan ponsel Android yang lain Bukan ponsel Android saya yang utama Ya benar sekali Dari aplikasi Petir Uang ini Mereka menggunakan beberapa perizinan dari kamera Kemudian kontak Lokasi penyimpanan SMS dan telepon Dan ini memungkinkan dari pihak ataupun developer aplikasi Petir Uang Mereka akan dapat melihat dan mengambil beberapa sebagian Ataupun data yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Dan ini fungsinya untuk apa bang Jadi fungsinya selain digunakan untuk broadcast ataupun pengiriman SMS Pijaman ya seperti itu Mereka juga akan meneror kepada pihak tertentu Yang ada pada ponsel Android yang kalian gunakan Jadi buat teman-teman disini saya sarankan seperti itu saja Dan buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan ataupun Terlanjur berhasil melakukan pencairan Itu bagaimana bang Jadi saran saya ada 3 cara yang bisa kalian lakukan Pertama kalian bisa kembalikan saja Pembayaran pokoknya ya Tanpa bunga Kalian transferkan ke debt collector ataupun DC yang mungkin menghubungi kalian melalui SMS Dikarenakan tenor dari aplikasi betul uang ini Dari pinjaman uang ini Biasanya dari aplikasi illegal ini memberikan tenor 7 sampai 10 hari ya Dan langsung dihubungi nanti akan ada telepon ataupun dari Whatsapp yang menghubungi kalian melalui Sosial media Dari aplikasi betul uang ini Bayar saja Minta pembayaran dengan pokok ya Jangan beserta bunganya Dan bunganya itu sangat tinggi sekali Biasanya untuk pencairan 1,8 juta Akan dicairkan hanya 1,080,000 Dan bunganya 700,000 Ya untuk saran saya seperti itu Untuk yang pertama Kemudian yang kedua Untuk step dan caranya Jangan dibayarkan tidak apa-apa ya Dan rata kalan tetap aman Tunggu saja debt collector yang nanti datang Datang ke tempat tinggal uang kalian Dan saya pastikan dari aplikasi betul uang ini Ini adalah aplikasi yang illegal dan tidak memiliki debt collector Dan untuk yang ketiga Kalian boleh menghubungi langsung Kepada cash ataupun customer service dari betul uang ini Untuk mengembalikan dengan uang pokoknya saja Jangan sama bunganya ya Karena bunganya ini besar sekali Dan untuk aplikasi ini Memang aplikasi yang belum terdaftar Di dalam otoritas jasa keuangan Dan pastinya akan tetap aman Untuk data kalian Tidak akan disalahgunakan ya Soalnya setelah kalian mengembalikan uangnya Ataupun jika kalian ingin melakukan gagal bayar Dan tidak ingin membayarnya Tinggal uninstall saja Ataupun hapus aplikasi Dari ponsel Android yang kalian gunakan seperti ini Tinggal uninstall saja Supaya dari aplikasi Tidak akan dapat melihat beberapa data Ataupun informasi Yang ada pada ponsel Android yang kalian gunakan Dan betul untuk kesimpulannya Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye